Pilih ke informasi dari sidang lanjutan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat, Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggali relasi antara Irfan Widianto dan juga Verdi Sambo dalam sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua. Hakim heran kenapa Irfan yang berada di Bareskrim justru menuruti skenario Sambo saat menangani kasus pembunuhan Yosua di Duren 3. Selama lebih dari setengah jam, saksi AKP Irfan diselidiki kedekatannya dengan Verdi Sambo dan orang lainnya di Divisi Propam. Hakim Ketua Ahmad Suhel curiga ada kedekatan antara Irfan dan Sambo sejak keduanya bertugas di Bareskrim. Sehingga meski sudah pisah Divisi, anak buah Sambo yakni Ari Cahya alias Acai masih menghubungi Irfan untuk menangani TKP pembunuhan Yosua di Duren 3. Setelah itu mau diserahkan kepada siapa itu? Ambil dan ganti itu mau diserahkan kepada siapa? Ada perintah dari Pak Cuk ketemu pada saat bertemu disini? Ya itu. Saudara dapat perintah dari Terdakwa, tapi kemudian saudara dapat perintah lagi dari Pak Cuk. Kalau saudara dapat perintah dari Terdakwa Agus ini, apa tidak kemudian saudara harus serah atau saudara pertanyakan ini dibawa kemana nih setelah ini? Atau saudara saya tahu, tapi saudara ya sudah ada yang datangin terlebih dahulu, kemudian didatangin terlebih dahulu karena tadi ada si Arianto datang ya, atas perintah Pak Cuk kan seperti itu. Saudara kemudian menafsirkannya itu sudah antara Terdakwa dengan Cuk lah itu. Itu kan yang saya sudah maksudkan tadi. Siap yang boleh, karena koersisinya Pak Cuk kan sebagai koerspray-nya Pak Kadi. Pertanyaannya itu kemudian, urusannya apa kok diserahkan ke dia? Padahal barang bukti ini kaitannya dengan apa nih? Dengan apa? Peristiwa kejahatankah? Ya saya katakan ya, saya sudah beritahu kepada saudara malam itu di tanggal 8 saudara sudah datang ke situ. Siap yang boleh. Iya. Barang bukti ini terkait apa disitu? Siap saat itu untuk kejadian tembak-menembak. Iya. Kalau sudah kejadian seperti itu, kemudian siapa harusnya diserahkan barang ini? Siap izin yang mulia, karena yang merintahkan daorang dari propam. Yang saya tanyakan itu sebenarnya seharusnya. Ya memang perintah dari sana. Makanya saya tanyakan tadi, ini sudah beda di visi tadi. Saudara pun juga sudah mengetahui itu. Seharusnya kepada baris krim saudara katakan seperti itu tadi kan? Siap. Iya. Kalau barang bukti ini, saudara sudah tahu bahwa ini ada terjadi tembak-menembak. Katakanlah itu diperintahkan seperti itu. Makanya pertanyaan saya adalah seharusnya kemana barang bukti ini? Siap yang mulia. Mohon izin, mungkin sudah ada koordinasi antar instansi. Itulah saudara semuanya berpikir sendiri. Mungkin, mungkin sudah ada koordinasi antara Cuk dengan Agus. Pertanyaan saya bukan di situ tadi. Pertanyaan saya kembalikan kepada prosedurnya. Terhadap barang bukti seperti ini, seharusnya kemana perginya? Siap untuk, kalau saya dari reserse, harus saya dari reserse yang mulia. Tapi kalau dari Pak Minel, merasa berhak juga untuk mengamankan juga berhak yang mulia. Mana yang lebih berhak? Kalau bukan itu pertanyaannya, kenapa bukan orang Pak Minel saja yang ambil di situ? Kenapa harus saudara? Saya tidak tahu yang mulia. Nah, itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.